KAPOL DADEE IJONPOL SWONDOR NAINGGOLAN Membuka kegiatan sosialisasi hasil rakernis bahar kampori Kepada personil DIT SAMAPTA POL DADEE dan jajaran Pada Senin 2 Oktober 2023 Sosialisasi rakernis ini diikuti oleh para Kasudit DIT SAMAPTA dan DIT PAMOVIT Kasat SAMAPTA dan PAMOVIT POLES-POLES TAN Jajaran Serta Kanit Dalmas dan Turjawali Polsek Jajaran Dalam sambutannya KAPOL DADEE menyebutkan Bahwa rakernis bahar kampori ini telah dilaksanakan Pada tanggal 12 hingga 14 September 2023 Di daerah istimewa Yogyakarta ini Lebih lanjut KAPOL DADEE menambahkan Bahwa fungsi SAMAPTA dan PAMOVIT Merupakan representasi institusi poli Yang harus terus bertransformasi Dalam menjalankan tugas secara profesional Dan prosedura berdasarkan nilai-nilai Triberata dan Catur Prasetya Beralih ke informasi selanjutnya Memeringati hari uang tahun Humas Polri yang ke-72 Bidang Humas Pola DADEE dan Seksi Humas Poles Bantul Mengelar serangkaian kegiatan Bakti Sosial di sekitar Area Pantai Samas Bantul Pada Senin 2 Oktober 2023 Kegiatan Bakti Sosial ini Diawali dengan Pelepasan Anakan Penyu Atau Tukik ke Laut Lepas Selain itu Dalam Bakti Sosial tersebut Turut dilakukan Kegiatan Pembersihan Sampah Serta Penanaman Tanaman Mangruf Guna Melindungi Pesisir Dari Erosi Dan Kelombang Besar Berikutnya kami sampaikan Data Gangguan Kamtikmas Dan Kriminalitas Yang terjadi di wilayah Yogyakarta Pada hari Senin 2 Oktober 2023 Selama 1x24 jam Telah terjadi 10 kejadian Yakni 2 kasus penipuan 1 kasus penganiayaan 2 kasus curanmor 2 kasus curat 1 kasus KDRT 1 kasus penggelapan Dan 1 kasus sajak Demikian Polda Jogja News Edisi hari ini Saya Pribda Sinta Nuria Terima kasih dan salam Triberata